Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku jumpa lagi bersama saya di DSB yang fokus ya ini saya mau ganti air akuarium berair asin ini akuarumnya itu saya tadi beli Cokbas anak-an di Cokbas sewasa di akuarium beli per ekornya 125.000 eh saya beli dua jadi Rp50.000 itu ikan tompel masih hidup terus tahap jelasan sekarang ini sudah tipe kali proses saya ganti air hujan sama air sumur ya mesin jadi tadinya air laut sekarang saya ganti sama air inian air sumur di bertahap ya ini saya ganti nih masukin sini dia biar dia supaya enggak stress si ikan tombolnya Alhamdulillah ini air si air aslinya sudah tidak terlalu aslinya gosah di seperti air payau ini mudah-mudahan ini si tombolnya bisa hidup di air ini tawar deh karena memang saya mau niatnya bisa di jadikan air tawar lewasan supaya seperti itu jadi dia bertahap ganti setengah setambahin setengah tambahin gitu jangkanya apain kisaran satu mingguan ya satu minggu atau dua minggu perlu diganti airnya setengah 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 aja hingga jadi air tawar ya bos ya karena kalau misalkan air laut pasti capek ya belak-balik mudah mandir bawa air laut seperti itu akuarium nya juga lengket ini sekarang kita ganti pakai air yang tawar aja biar mudah cukup diganti airnya ya bisa berteman juga pakai copas karena anti copas toposnya dua satu di atas satu di bawah oke bosku terima kasih sudah menonton channelnya jsp-sync semoga bermanfaat ya bos ya kalau kalian mau melihara ikan air laut pengen dijadiin air tawar seperti ini bertahap untuk gantinya minimal itu seminggu sekali diganti airnya ya diganti airnya seminggu sekali bisa pakai air hujan dulu semua pertama pakai air air hujan dulu sampai kedua kali pakai air hujan baru ketiga kalinya kalian lihat sama air sumur ya karena kalau diganti sama air sumur langsung takutnya nanti si ikannya mabuk celeng oke bosku jangan lupa di like comment dan subscribe ke channelnya jsp-sync ya terima kasih sudah menonton dan aja jsp-sync semoga tutorialnya bermanfaat buat kalian yang mau dan hobi melihara ikan dalam maklumnya maklumnya khususnya untuk ikan air asin yaitu ikan laut ya prosesnya seperti itu buat ganti air laut ke air tawar ya oke bosku salam sehat dan salam sejahtera dari jsp-sync salam satu hobi dan salam satu strike one wish one strike mantap plus Terima kasih telah menonton!